Juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Saudara Kompolnas mengecek langsung lokasi kebakaran rumah wartawan Tri Brata TV Sampurna atau Sempurna Pasar Ibu yang tewas bersama tiga anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Kompolnas mengecek langsung lokasi kebakaran rumah yang menewaskan Sempurna, istri, anak, dan cucunya dalam rangka mengawal penyelidikan oleh polisi. Kompolnas masih menunggu hasil dari pemeriksaan Labfor dan Inavis Polres Karo. Dalam kasus dugaan peristiwa kebakaran terkait pemberitaan yang dibuat Sempurna, Kompolnas minta para jurnalis ikut membantu polisi mengungkap kasus ini. Kapuspen TNI, Majen Nugraha Gumilar merespons desakan Dewan Pers agar TNI dan Polri membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tri Brata TV Sampurna Pasar Ibu dan juga keluarganya. Soal dugaan anggota TNI terlibat dalam kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Tri Brata TV Sampurna Pasar Ibu, Kapuspen bilang pihaknya menyerahkan penyelidikan kepada polisi. Kami silahkan kepada bagian yang sedang menyelidiki saat ini. Kita menunggu semuanya. Terlalu dini kita menjudge dan sebagainya. Biarkan itu proses berjalan, kami akan menunggu semuanya dari lembaga yang saat ini lagi bekerja. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan. Semuanya bisa jelas dalam waktu dekat ya. Kematian wartawan, anak, istri, dan cucunya menimbulkan pertanyaan. Apakah ini murni karena kebakaran? Ataukah ada yang ingin untuk menutup pemberitaan yang selama ini dia lakukan? Saya Hendrik Setiawan akan mengajak Anda untuk menelusurnya. Kebakaran rumah wartawan Tri Brata TV.com Sempurna Pasar Ibu di Kaban Jahe Karo yang turut merahut nyawa Sempurna. Istri, anak, dan cucunya masih menyisakan misteri. Apakah kebakaran terjadi karena kecelakaan atau sengaja dibakar karena tugasnya sebagai wartawan? Kepala Biro Tri Brata wilayah Karo, Sita Gurning mengenang. Sempurna seorang jurnalis yang kritis dan selama dua pekan terakhir, gencar meliput berita mengenai pembalakan ilegal, narkoba, dan judi di tanah Karo. Memang beliau ini, kita semua sama-sama tahu bahwa memang beliau ini kalau menyoroti satu masalah, memang orangnya sangat kritis. Nah, dalam sepekan ini memang beliau lagi aktif nih, menyoroti masalah satu, masalah perjudian dan narkoba di tanah Karo. Dan kedua, masalah juga hampir yang dua pekan yang lalu itu masalah kayu. Oh, ilegal logging juga dia, Pak. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa belasan saksi yang mengetahui kebakaran yang menewaskan Sempurna dan keluarganya. Dari penyelidikan sementara, polisi menemukan dua titik api, sedangkan hasil otopsi sementara menyebut penyebab kematian karena terbakar. Untuk hasil lapor, saat ini disandingkan dengan keterangan saksi-saksi yang pertama kali menemukan kejadian, bahwa ada dua titik api yang terdeteksi, yang cukup besar, cukup parah di dalam rumah tersebut, TKP tersebut. Polri otopsi ini masih belum dikeluarkan oleh dari rumah sakit Bayangkara, cuman penerangan awal mereka bahwa korban mati karena terbakar. Sementara itu, Dewan Pers meminta TNI dan Polri membentuk tim investigasi bersama. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis. Dewan Pers berangkat dari fakta kasus kebakaran yang menewaskan Sempurna Pasarimu sekeluarga terjadi setelah ia memberitakan perjudian di Karong. Atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda, Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam memusut kasus ini. Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam, Bukit Barisan, membentuk tim untuk memusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Di tengah sorotan publik, Kompolnas juga turun ke Karong, mengawal penyelidikan kasus kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Sempurna Pasarimu dan keluarganya. Kompolnas masih menunggu hasil pemeriksaan lapor dan kinafis. Kematian Riku Sempurna Pasarimu harus disuntas oleh pihak kepolisian. Kematian tiga generasi di keluarganya ini terlalu mahal dari alasan apapun. Apalagi jika benar. Kematiannya disebabkan oleh pemberitaan yang kerap kali dia buat.